Al-Fatihah Dari yang paling kanan aja ya Sahabat shalihin Eh Abdullah Siapa makhluk yang paling utama? Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti pertanyaan ke Abdul Fatah Siapa nama ayah Nabi, Bapak Nabi? Nabi Muhammad Siapa nama Bapaknya? Kan sudah ada disitu Dikerjakan kah belum? Namanya Abdullah Abdullah bin siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib Sekarang alurnya kemana pertanyaannya? Siapa? Abdurrahman Siapa nama Ibu Nabi? Aminah Bintu Wahab Pertanyaan terus kemana? Ke sini Ke shalihin Siapa nama Datuk Nabi? Abdul Muttalib Sebenarnya ini berarti apa? Kita sudah menyelesaikan Pertanyaan yang ada di muka surat 16 Sekarang kita masuk ke muka surat ke-19 Sebelum itu disebutkan oleh para sejarawan Para mu'arrihin Bahwasannya Abdul Muttalib lama tidak memiliki anak Terutama adalah anak laki-laki Kemudian dia bernadar Kalau nanti punya anak laki-laki Yaitu sebagai anak yang pertama itu Maka dia akan mempersembahkan anak itu Untuk disembelih kepada berhala Ternyata betul Lahirlah anak yang namanya Abdullah Dan sangat disayang oleh Abdul Muttalib Maka dia bingung Ini harus jujur menunaikan nazar Tapi ini anak yang sangat disayang Macam mana? Akhirnya orang-orang bermusyawarah dengan dia Coba kita buat undian Yaitu antara dia dengan penegusan Sepuluh ekor unta Di undi Kalau di undi ternyata keluar Abdullah lagi Ya sudah kita tambah lagi Berarti apa? Dua puluh ekor unta Di undi muncul nama dia lagi Terus sampai sepuluh kali Yang terakhir Yaitu apa? Setelah sampai seratus di undi Baru muncul nama unta Maka mereka menganggap Oh ini berarti tebusan telah diterima Ya sudah mereka akhirnya Menyembeli seratus ekor unta Nah kemudian Ini ditetapkan di dalam hukum Islam Nilai satu orang itu adalah seratus ekor unta Ini demikian para sejarawan Para mu'arifin Islam menyebutkan Peristiwa terkait dengan kelahiran Abdullah Nah sekarang kita masuk kepada Kelahiran Nabi Yaitu di muka surat 19 Qala hafidahullahu ta'ala Ad-darsul awwal Aina wulidan nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Pelajaran yang pertama Dimana Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dilahirkan Ini diulang ya Tajuknya dengan isinya sama Aina wulidan nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Jawabannya Fi makkah Ada di makkah Ayo Yang belum ditanya Gerti siapa Walah abu terafsenang Enggak apa Anak-anak dulu Kita utamakan melatih anak-anak Ayo Makkah itu dimana Di Kedah Kabineng Mana Selandia baru New Zealand Di Arab Tapi Arab negara mana Negara mana Ini Pembisik yang keliru Kita pusing aja Ke anak-anak Anak-anak yang Siapa setelah itu Siapa namanya Najem Makkah ada di negara mana Ayo Arab Saudi Apa kita pusing Sekali-sekala Nanti lain kali tunjuk jari Yang susah tunjuk jari Ada yang tunjuk jari Tidak Ini yang di bawah Ini tinggal ditulis Ini memang Masih awal-awal Anak-anak di Diberi semangat Untuk menuliskan Atau mewarnai Terserah Intinya sama Wulida Fimakah Sebelum beliau Menerangi 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 Busro Berarti apa Wilayah kekuasaan Rumawi Sampai ke daerah Syam Di Rumawi Dan juga menerangi Beberapa tempat Maka kemudian Para ahli ta'wil Menakwilkan Di masa itu Bahwasannya Anaknya akan memiliki Kekuasaan Sampai ke sana Kemudian Kita baca Yang berikutnya Adgar Susani Pelajaran Yang kedua Mata Wulidan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bilakah Dilahirkannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini ikhlas Kita belajar Sejarah Bukan karena Menyambut Maulid Nabi Sudah mulai banyak Bising Cerita Bukan Tapi ini Kita mengenal Nabi Bukan karena Perayaan itu Bila kah Dilahirkannya Nabi Sallallahu Tahun Gajah Cuma Masalahnya Tahun Gajah Itu bila Tenterasi Yang menyerang Kedah Bukan Jauh Sebelum itu Jadi Peristiwanya Ini Kalau kita Lihat Di dalam Sejarah Ini Sangat Panjang Yaitu Pada masa Da'wahnya Nabi Isha Da'wah Tauhid Tentunya Dan Da'wah itu Mencapai Berbagai Wilayah Di Yaman Banyak Yang Masuk Agama Islam Sampai Kepada Peristiwa Zulam Ingatkan Cerita Itu Yang di Akhir 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 Fahid Itu Yang Kemudian Di akhir Akhir Ceritanya Itu Rajanya Memaksa Siapa Yang Masih Tetap Memeluk Agama Islam Maka Dia Akan Dibakar Di Longkang Api Parit Parit Api Barang Siapa Mau Kembali Agama Raja Maka Dia Selamat Nah Itulah Peristiwa Yang Terkait Dengan Surat Surat Al Buruj Mereka Menyaksikan Apa Yang Mereka Perbuat Kepada Kau Muminin Yaitu Pembakaran Kau Muminin Ini Ujian Yang Berat Peristiwa Itu Didengar Peristiwa Itu Sampai Kemana Heraklius Ke Kaisar Yang Ada Apakah Heraklius Atau Ayahnya Al-Muhim Ke Kaisar Yang Ada Di Romawi Raja Romawi Maka Dia Marah Karena Orang-orang Tadi Mereka Mengikuti Agama Nabi Isa Tauhid Bukan Maksudnya Yang Menyembah Trinity Atau Bukan Yang Ahli Tauhid Maka Dia Memerintahkan Memerintahkan Raja Raja Etiopia Habasya Yaitu Najasyi Karena Najasyi Di wilayah Yaitu Masuk Ke Wilayah Kekuasaan Romawi Untuk Memberikan Hukuman Kepada Raja Yang Sangat Jahat Itu Yang Menyuruh Orang-orang Muslim Untuk Dibakar Itu Maka Abraha Dia Abraha Yaitu Najasyi Mengirimkan Dua Dua Panglima Perang Berangkat Dari Etiopia Menuju Ke Yaman Jelas Waktu Itu Bukan Pakai Air Asia Pakai Kapal Dengan Pasukan Yang Sangat Besar Begitu Sampai Disana Maka Hancur Kerajaan Raja Yang Mengaku Tuhan Itu Ternyata Tuhannya Kalah Dengan Pasukan Bergajah Itu Kemudian Terjadi Perselisihan Siapa Yang Layak Untuk Menguasai Wilayah Yaman Terjadi Perselisihan Antara Panglima Yang Satu Dengan Panglima Yang Kedua Kemudian Dibunuh Panglima Yang Kedua Itu Oleh Abraha Abraha Menang Dia Menjadi Penguasa Maka Beritanya Sampai Kepada Najasyi Maka Najasyi Marah Dan Bernadar Bernadar Untuk Apa Yaitu Dia Akan Menginjak Tanah Di Yaman Untuk Menghukum Menghukum Panglima Yang Membuluh Panglima Yang Lain Tadi Sementara Panglima Ini Dia Mengirimkan Surat Permintaan Maaf Menyampaikan Utur Begini Begini Dan Juga Tuan Raja Jangan Marah Tuan Raja Jangan Membatalkan Nadarnya Juga Tetapi Ini Kami Telah Mengirimkan Satu Kotak Besar Tanah Yaman Jadi Tidak Injak Tanah Itu Jadi Tak Perlu Untuk Membayar Nadarnya Itu Dan Tak Perlu Pergi Jauh Ke Yaman Kami Tetap Setia Dengan Pemerintahan Anda Jadi Bukan Memberuntak Tapi Ya Sebiasa Antar Panglima Tapi Tetap Kami Di bawah Kekuasaan Anda Setelah Itu Si Abraha Dia Ingin Agar Menebarkan Agama Kristian Tapi Bukan Kristian Yang Baik Kristian Yang Sudah Mulai Memesong Sudah Mulai Menyimpang Dan Dia Melihat Sekian Lama Memerintah Di Yaman Dia Melihat Kawasanya Orang-orang Di Semenanjung Arab Semuanya Memusatkan Ibadah Ke Pertanyaannya Untuk Kira-kira Anak-anak Yang mana Sampai Mana Abdurrahman Abdurrahman Dulu Orang-orang Semenanjung Arab Ibadahnya Kemana Kemana KLCC Semenanjung Abdurrahman Semenanjung Oh Iya Cuma Yang belakang Dulu Tapi Tak apa Ke Mekah Yaitu Ke Kaabahnya Itu Ke Kaabahnya Nabi Ibrahim Maka Dia Cemburu Dia Marah Maka Dia Membuat Tipu Daya Membuat Apa Membuat Gereja Maria Perbesar Waktu Itu Agar Orang-orang Suka Untuk Untuk Beribadah Kesitu Tapi Ada Satu Orang Yaman Yang Dia Itu Marah Dengan Perbuatan Abraha Itu Maka Dia Pada Malam Harinya Masuk Ke Gereja Itu Lalu Berak Disitu Pagi Harinya Abraha Mau Ibadah Tengok Ada Pukul Disitu Marah Dia Akhirnya Dia Bertanya Ini Siapa Yang Buat Ini Orang Arab Karena Mereka Tidak Ingin Kaabahnya Itu Disaingi Oleh Kita Maka Dia Mengumpulkan Pasukan Bergajahnya Untuk Menyerang Menyerang Apa Ya Menyerang Kaabah Dan Sebelum Menyerang Kaabah Dia Menyerang Berbagai Kabilah Arab Sejak Dari Tempat Kekuasaan Dia Sampai Ke Mekah Itu Dan Semua Kabilah Kalah Setiap Kali Ada Kabilah Yang Kalah Langsung Dia Menjadikan Kabilah Itu Termasuk Pasukan Dia Makanya Makin Lama Makin Besar Nah Tak Kala Sudah Mendekati Wilayah Wilayah Mana Itu Mekah Maka Terjadi Musyawarah Permusyawaratan Antara Abdul Muttalib Yang Waktu Itu Menjadi Pemimpin Orang Pura Yisdi Mekah Itu Dengan Para Kepala Kabilah Yang Lain Mereka Mengatakan Kita Tidak Mampu Menghadapi Pasukan Yang Sebesar Itu Maka Abdul Muttalib Mengatakan Rumah Ini Memiliki Tuhan Kita Akan Mohon Pada Tuhannya Agar Tuhannya Yang Menjaga Rumah Ini Maka Mereka Berdoa Kepada Allah Mengangkat Tangan Bukan Pada Patung Patung Di Sekeliling Situ Mintanya Pada Allah Ya Allah Ini Rumah Mujagalah Dia Tadkala Pasukan Itu Sudah Mulai Dekat Maka Abdul Muttalib Yang Datang Kesana Kemudian Orang Ini Si Abrah Tahu Bahwasannya Ini Adalah Pemimpin Mekah Maka Dia dimuliakan Di Menara Jam Masih Pakai Kemah Dimuliakan Kemudian Ditanya Apa Tujuan Anda Maka Abdul Muttalib Mengatakan Saya Kesini Untuk Minta Kepada Anda Mengembalikan Kamping Kamping Saya Karena Kamping Dirompak Oleh Abrah Maka Abrah Mengatakan Sebelum Kita Berbicara Saya Menyangka Anda Orang Berakal Ternyata Setelah Anda Bicara Ketahuan Anda Tak Punya Akal Ini Kami Mau Menghancurkan Tanah Rumah Suci Kalian Anda Malah Sibuk Meminta Masalah Kambing Maka Abdul Muttalib Mengatakan Kambing Kambing Itu Hak Saya Ada Rumah Itu Dia Punya Tuhan Tuhannya Yang Akan Menjaganya Sudah Dikembalikan Kambing Kambing Nanti Akan Berkuasa Abrah Merasa Demikian Hanya Saja Pasukan Bergeja Gajah Sudah Sampai Di Wadimuh Hasir Jalanan Dia Duduk Saja Tadkala Dia Dibalikan Ke arah Syam Dia Pulang Siap Untuk Pulang Inilah Wadimuh Hasir Sementara Itu Abdul Muttalib Dia Naik Ke gunung Bersama Dengan Para Orang Mekah Lainnya Berdoa Kepada Allah Ya Allah Jagalah Rumah Mu Tahu Di Masa Itulah Allah Mengirimkan Burung Yang Membawa Kerkel Kerkel Dari Api Teraka Itu Menghancurkan Gajah Gajah Tadi Nah Kemudian Beberapa Masa Setelah Itu Masih Di Tahun Itulah Dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Inilah Yang Dikatakan Amul Fil Tahun Gajah Daib Nah Disini Pertanyaannya Senang Atau Ya Yaitu Bila Dilahirkannya Nabi Jawabannya Amul Fil Yaitu Dilahirkan Pada Tahun Gajah Maksudnya Adalah Peristiwa Tadi Daib Sudah 15 Minit Ya Tadi Api Minggu depan Apa itu Rabu depan Kita lanjutkan Masalah Penyusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ilahuna Wallahu Alam Subhanakallahumma Wabiham Tikala Ilaha Ilaha Anta Astaghfir Waduhu Ilaik Alhamdulillahi Rabbil Alami Menurut Jumhur Mu'arrihin Memang Beliau Dilahirkan Adalah Bulan Rabiul Awal Hanya Masalah Tarikhnya Yaitu Tarikh Berapa 12 K9 Nah ini Diperselisihkan Kebanyakan Mengatakan Beliau Dilahirkan Tarikh 12 Rabiul Awal Dan Meninggalnya Juga 12 Rabiul Awal Jadi Kalau Orang Bergembira Di Tarikh Itu Hakikatnya Bergembira Dengan Apa Wafatnya Nabi Atau Apa Karena Sama-sama Ditarikh Yang Sama Dan Nabi Tidak Mengajarkan Juga Macam Itu Walhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih